Sejumlah anggota polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polores Tulang Bawang diserang warga saat menangkap terduga pelaku pengedar narkoba di kampung Bujung Tanuk menggala Tulang Bawang Lampung. Aksi perlawanan sekelompok warga ini sempat terekam video amatir warga dan viral di media sosial. Detik-detik sekelompok warga melakukan aksi perlawanan dan menyerang sejumlah anggota polisi yang berupaya membawa salah seorang tersangka bandar narkoba di kampung Bujung Tanuk menggala Tulang Bawang Lampung terekam kamera warga selasa sore. Warga pun mengerumuni minibus berwarna hitam milik polisi saat pelaku pengedar narkoba ini berhasil ditangkap dan hendak dibawa ke kantor polisi. Sejumlah warga yang diketahui kerabat dan keluarga pelaku ini emosi saat pelaku ditangkap dan hendak dibawa ke Mapol Res Tulang Bawang. Warga sempat menghalangi dan menyerang polisi dengan lemparan batu. Polisi yang sempat kewalahan dengan aksi warga ini akhirnya terpaksa melepaskan tembakan ke udara dan berhasil membawa pelaku beserta barang bukti narkoba ke Mapol Res Tulang Bawang. Pada saat dilakukan penangkapan itu sudah dilakukan disaksikan langsung oleh petual lingkungan namun daripada kerabat ataupun terhadap keluarga daripada tersangka H ini sempat melakukan menghalangi upaya penangkapan tersebut sehingga terjadi kegaduhan. HI 51 tahun terduga pelaku yang ditangkap merupakan seorang residivis dan pengedar narkoba. Warga Bujung Tenuk menggala Tulang Bawang. Polisi juga mengamankan barang bukti dua bungkus plastik lip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,51 gram. Kasus ini kini ditangani aparat saat narkoba Polres Tulang Bawang Lampung. Dari Lampung, Andres Afandi, INews, Mampurkan.